Intro Kali ini sekarang gue udah di desa Ramang-Ramang Jadi nanti kita akan berkeliling Mengenyusuri sungai gitu pakai kapal Ini kapalnya, nanti kita pilih kapal yang khusus untuk 4 orang Untuk satu kapalnya itu, untuk yang 4 orang 200 ribu rupiah Gak terlalu mahal banget ya Dan kita bisa ngeliat pemandangan yang gila, keren banget sih nih Sumpah Belakangnya, udah akan ngeliat tebing-tebing kars Ini jadi bebatuan kars gitu Kayak di mana ya? Kayak di jaman purba-purba gitu deh Pokoknya liatin aja tuh, seru banget Kayak sungai Amazon, tapi ini lebih keren lagi sih menurut gue Kayak apa ya lebih tepatnya ya? Kayak ada dunia juras park gitu loh Nah, tapi versi Indonesia ya? Iya bener Mungkin nanti di dalam lebih kecil lagi sih Sekarang kita ada di kapal Jadi, kita naik kapal mengelusuri selainya Selain bit, taramang-ramang ingin Keren banget Alat kirinya Selain bit, taramang-ramang ingin Selain bit, taramang-ramang ingin Kita sudah sampai di desa ramang-ramang Jadi, ini beruah 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 yang tadi di depan Oh ya, itulah namanya Gue amatir banget ya Ini jadi, emang pemandangan semua kayak gini nih Hampir semua batu kars Yang tinggi-tinggi, yang gede-gede Ini sih amazing banget Kita akan menuju Gua Berlian dan juga Kingkong Hills Kingkong Kingkong Kita akan menuju situs Kingkong Wah, salah, Ming Berarti ini di film Kingkong, coi? Bukan dinosaurus Bukan dinosaurus Bukan jiranus, pak Bukan, edit Bukan edit Dan tadi, revisi Bukan dinosaurus Zaman Kingkong, coy Zaman Kingkong Ini perempuannya siapa ini? Yang jadi perempuan ini Lu apa gua? Gua Jen Eh, bukan starsan ya? Panjau Sampai N public Dan, اس ruang Dan selamat menikmati ibu yang disitu sih katanya gak jauh kita lihat aja patokan oras ini gak jauhnya seberapa kilo ya nih? ya ii gimana nih? kita sudah hampir sampai di gua berlian setelah perjalanan yang lumayan cukup jauh dari dermaga keadaan gua bahasa sampai di gua berlian ya kita masuk jadi kalau pertama masuk ada bambu oh disitu? iya ikut bambu berarti ya? kalau ada bambu berarti ada jalanan disitu oh gitu jalan-jalan? iya masuk itu ada pintu segera di rumah jingga burung gareja di pucuk antena ada pintu ada pintu ada pintu ada pintu ada pintu kalau ini di atas berliannya berlian bentar ini berlian ke sana ya ini mirip cemik cemik ini kalau ini berlian berlian ke atas ini berlian ke belakang di atas ya berlian semua keliling ke sana baru selesai keluar dari gua berlian di dalamnya lumayan sempit tapi keren banget pas kerja di dalam ada patung dan juga banyak berlian berliannya yang nempel di dinding terus disini juga ada patung yang menyerupai gajah kalau dinosaurus dan tadi di dalam tuh ada patung yang menyerupai ibu dan anak jadi nanti bakal gua posting fotonya aja ya karena gak sempit video kita mau lanjut balik lagi dan ini anginnya lumayan itu kan gua udah mulai nyasar ini anginnya renceng banget disini tapi seru sejuk gitu sejuk luar biasa di bocah desa iya bertelanjang dada maka luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa Di bocana desa Hai, kita sudah sampai di tempat air terjunnya Keren sih air terjunnya ya, belum menggul desain kayak gitu Terjunnya kayak prosotan, selanda gitu, cuma harusnya tetap lumayan Tapi dia punya perjun, keren Mungkin kalau sepi, akan lebih keren lagi kali ya Karena ini seperti lautan, kayak di bubur coy Dan di sini nih kerennya ya, banyak banget buku Memangnya juga Taman Nasional Bantimurung itu konservantinya ke buku-buku Dari ini banyak banget, bukunya gila Gue senang banget liatnya, warna-warni, biru dan segala macam Sampai jumpa